Ya untuk Panitia Pertemuan Banten Mas Imam Ibrahim Anda niatnya yang mana dulu ini Anda niatnya diluruskan dulu Dibenerin dulu niatnya Betul-betul ingin mencari kebenaran tentang ilmu pengetahuan nasab ini Atau ingin mengadili Giamaduddin Usman Kami kecewa berat Buat apa kami datang lebih jauh Meluangkan waktu Harusnya langsung adu argumentan Giamaduddin Usman Lebih jauh, lebih kecewa Karena akan dipertemukan dengan orang yang tidak se-level Tidak sebanding Dan bukan perwakilan Robito Alawiah secara resmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setadah air yang saya cintai saya pahakan Bertemu lagi dengan saya Gusmar Dari Lering Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah Hari ini, Minggu pagi Saya mengambil video ini Tanggal 27 Agustus 2023 Alhamdulillah Dini hari tadi Saya sudah sambil lagi di Banyumas Dengan selamat, sehat Tidak ada Halangan satu apapun Pasca mengikuti seminar nasional kebangsaan Yang diselenggarakan di UIN Sarif Hidayatullah Jakarta Kemarin Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah Menelenggarakan acara yang sangat hebat itu Video ini saya ingin menanggapi panitia pertemuan Banten Yang hari ini adalah hari terakhir Agendanya minggu hari ini Mempertemukan kubu pro Kiai Imad Dalam kurung pro Yang menyangkal Yang menyatakan bahwa Marga Ba'alawi Para habaib lah ya Yang pro Mereka terputus Atau tidak nyambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW Dan dengan kubu yang Sebaliknya Kubu yang meyakini mengklaim Bahwa para habaib adalah Juriannya Nabi Termasuk habaib sendiri Nah ini Ingin saya tegaskan kembali Sebenarnya maksud panitia itu apa sih Apakah Ingin mencari kebenaran tentang Nasabnya Klan Imigran Yaman Ba'alawi ini Apakah tersambung kepada Rasulullah SAW Atau tidak Atau ingin mengadili Kiai Imad Ini beda urusan loh ya Beda urusan Kalau memang Betul-betul Ingin mencari kebenaran Nasab Klan Imigran Ba'alawi Apakah nyambung Ke Rasulullah Atau tidak Sekali lagi Kalau memang Niatnya adalah Suci Ingin mencari kebenaran Apakah Nasabnya Ba'alawi itu Nyambung kepada Rasulullah Atau tidak Maka yang dipertemukan Tidaklah harus Yaimaduddin Usman Dengan Robitoh Alawiah Tapi Robitoh Alawiah Dengan siapapun Yang merasa Memiliki Dasar Memiliki manuskrip Memiliki Dalil Bahwa Nasabnya Ba'alawi Tidaklah nyambung Kepada Rasulullah SAW Itu Memiliki manuskrip Mencari kebenaran Mencari kebenaran Usman adalah Organisasinya Secara resmi Dari Robitoh Alawiah Yang melindungi Para Klan ini Bahkan Kiamat Menyebut nama Ketua Robitoh Alawiah Sekalian Yakni Taufik Asegaf Risik Sihab Hanif Alatas Sama lagi Bahar Semit Dan yang terakhir Pak Kurtubi Walaupun Pak Kurtubi Bukan dari Klan Ba'alawi Tapi karena Mungkin dianggap Istimewa oleh Kiamatuddin Usman Sehingga Digolongkan Kedalam Robitoh Alawiah Ini Nah iya Maka Di Garis Bahadulu Ini Ya untuk Panitia Pertemuan Banten Mas Imam Ibrahim Anda Niatnya Yang mana Dulu ini Anda Niatnya Diluruskan Dulu Dibenerin Dulu Niatnya Betul-betul Ingin mencari Kebenaran Tentang ilmu Pengetahuan Nasab ini Atau ingin Mengadili Kiamatuddin Usman Dua-duanya Bisa dicapai Dua-duanya Bisa dilakukan Sekali lagi Kalau hanya Sekedar Mempertemukan Kiamatuddin Usman Dengan Klan Bhalawi Ingin Mempertarungkan Dua kubu ini Gak apa-apa Dan Kiamatuddin Usman Pun berani Tapi Dengan syarat Dipertemukan Langsung Dengan Pengurus resminya Sebagaimana Tadi Saya sebutkan Dan Itu Sah Hak Dari Kiamatuddin Usman Ya ibarat Kiamatuddin Usman Petinju kelas berat Ketika ingin Ditarungkan Dari Ya maka Lawannya Harus yang Selevel dong Masa Petinju kelas berat Ditarungkan Dengan kelas Budu Ya kasihan Nanti yang Menghadapinya Itu Masuk akal Logis Loh kalau Hanif Alatas kemarin Mengatakan Kiamatuddin Usman Tidak datang Loh Kiamatuddin Usman Lebih jauh Lebih kecewa Karena Dipertemukan Dengan orang Yang tidak Selevel Tidak Sebanding Dan bukan Perwakilan Robito Alawi Secara resmi Gimana sih Tapi Kalau Untuk Mencari Kebenaran Tentang Nasab Alawi Itu Yaudah Gak usah Gak perlu Mencaratkan Harus Kiamatuddin Usman Gak harus Toh Ada beberapa Nama dari Organisasi Nat Yang dianggap Mampu Untuk Meluruskan Nasab Balawi Ini telah Hadir disana Dan siap Berdebat Ngapain juga Harus berkuar-kuar Kalau anda Berkuar-kuar Tidak Bersedia Atau Kecewa Dengan Ketidakhadirannya Gak Gak Mardin Usman Maka Anda Niatnya Sudah Tidak Benar Anda Ingin Menghakimi Ingin Menghujat Ingin Mengadili Gak Mardin Usman Dalam Perkara Ini Dan Kalau Itu Yang terjadi Itu adalah Tindakan Yang Tercelah Anda Tidak Murni Lagi Walaupun Gak Mardin Usman Merasa Sangat Pede Tapi Merasa Itu Bukan Levelnya Bukan Musuhnya Atau Setidaknya Bukan Yang Diminta Atas Syarat-syarat Yang telah Dipilih Oleh Kiemad Dalam Hal Polemik Nasab Ini Saya Baru Saja Komunikasi Dengan Kiemad Banten Dengan Gus Abbas Buntet Cirebon Ya Tentu Saja Beliau Juga Gak Sepakat Dengan Model-model Seperti Itu Itu Namanya Namanya Ingin Juga Membenturkan Antara Keluarga Besar Sunan Gunung Jati Sendiri Sementara Robito Alawianya Gak Datang Ya Panitianya Saja Yang Menurut Saya Terlalu Lemah Untuk Dibodohi Oleh Robito Alawia Loh bagaimana Si Hanif Alatas Datang Kesitu Bukan Mewakili Robito Alawia Secara Resmi Tidak Keterangannya Ini Saya Mendengar Dari Kiemad Langsung Dan Juga Dari Gus Abbas Buntet Cirebon Satanyakan Tentang Itu Ya Tentu Sajalah Kiemad Gak Mau Meladani Yang Begituan Makanya Kalau Ingin Mengadu Ingin Menanding Menandingkan Perdebatan Nasab Ini Secara Ilmiah Antara Kiemad Yang Dituju Maka Penuhi Sarannya Kiemad Loh Ini Kau Gimana Sih Kau Main Framing Buruk Berani Enggak Robito Alawia Halif Alatas Berani Enggak Saya Ikut Menjamin Kalau Robito Alawia Berani Menghadirkan Secara Resmi Secara Resmi Atas Nama Lembaga Robito Alawia Ketuanya Sekalian Datang Saya Jamin Insya Loh Kiyai Madudin Usman Akan Meladini Perdebatan Itu Kalau Itu Yang Dituju Ingin Menarungkan Ingin Menjajal Ilmunya Kiyai Madudin Usman Tapi Kalau Hanya Untuk Mencari Kebenaran Tentang Ilmu Nasab Ini Tidak Harus Kiyai Madudin Usman Siapapun Makanya Termasuk Menakam Ahli Ahli Filologi Juga Tidak Datang Karena Yang Bersambutan Yang Berkepentingan Robito Alayu Yang Datang Gimana Yang Terakhir Bahwa Argumentasi Niat Tujuan Panitia Pertemuan Banten Sebagaimana Disampaikan Oleh Mas Imam Ibrahim Beberapa Hari Kemarin Ketika Saya Podcast Dia Mengatakan Bahwa Dalam Pertemuan Itu Tidak Dalam Rangga Mencari Isbat Tentang Nasab Baalawitu Tidak Ingin Mencari Keputusan Akhir Tentang Nasab Baalawitu Tapi Ingin Mendamaikan Ingin Mencari Islah Islah Apa Namanya Bantenia Tentang Nasab Baalawini Ini Juga Hal Yang Berbeda Lagi Ini Dua Hal Yang Kontradiktif Antara Satu Sisi Tidak Ingin Mencari Keputusan Tentang Polemik Itu Tapi Tiba Tiba Ingin Mencari Islah Yang Tidak Jelas Konsepnya Kalau Persoalannya Belum Diputuskan Belum Ditemukan Jawabannya Tiba Tiba Harus Islah Itu Namanya Ingin Mengakhiri Persoalan Tanpa Penyelesaian Itu Namanya Ingin Mengakhiri Masalah Dengan Masalah Masih Lebih Baik Pegadian Pegadian Simbolnya Mengatasi Masalah Dengan Tanpa Masalah Laini Ingin Mengatasi Masalah Tapi Dengan Masalah 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 Masih Ada Ingin Diselesaikan Ingin Dhamai Ditutup Buku Gimana Utang Belum Lunas Belum Dibayar Tiba Tiba Suruh Dhamai Yang punya Utang Yang dihutangin Gak mau Yang punya Utang Seneng Yaudah Anggap Lunas Selesai Ada Perdebatan Lagi Soal Utang Enakan Yang hutang Yang dihutangin Meriang Belum Nyaruh Utang Tiba Tiba Dhamai Sih Gimana Nyaruh Utang Dulu Baru Dhamai Oke Mudah-mudahan Dua Poin Apa Yang saya Sampaikan Jelas Maka Sekali Lagi Luruskan Niat Panitia Ini Sudah Terlanjur Maka Untuk Pertemuan Yang akan Datang Maka Harus Dicari Dulu Niatan Ini Ingin Menyelesaikan Masalah Nasab Balawi Atau Ingin Menandingkan Giamaduddin Usman Kalau Ingin Menandingkan Giamaduddin Usman Ingin Jajal Ilmunya Giamaduddin Usman Tentang Ilmu Nasab Balawi Maka Harus Dipenuhi Syarat-syarat Yang diajukan Oleh Giamad Tapi Kalau Untuk Mencari Kebenaran Orang Lain Karena Ilmunya Sama Tujuannya Sama Mencari Kebenaran Nasab Balawi Kitabnya Sama Kitab Nasab Tinggal Kuat-kuatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh